Sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini Kamis 7 Juni 2018 Ternyata Bimo dan Anabla kaget setelah mengetahui kerusakan listrik merupakan olah revan Hal ini dilakukan agar Vino tetap bisa bertanding Anabla memuji perbuatan revan Anabla tersentuh dengan perjuangan revan untuk calon saudara iparnya Namun, Vino malah merasa revan sangat membencinya Ini karena Vino melihat tatapan revan Revan tengah melakukan pemanasan menjelang latihan Revan merasa sedih jika Marco tidak muncul Revan mengingatkan diri untuk tidak berharap banyak dari ayah yang meninggalkannya sejak kecil Tiba-tiba, Marco datang dan mengajak revan latihan Laras memikirkan sikap revan kepada Vino Laras penasaran mengapa revan begitu membenci Vino Laras kemudian membicarakan hal tersebut kepada Ningrum Laras juga merasa sikap Ningrum kepada revan sekarang berbeda Laras semakin ingin tahu apa alasan dibalik perubahan tingkah revan Ningrum merenung sendirian dengan perasaan bersalah Ningrum merasa seharusnya dulu ia tidak mengambil revan sebagai anaknya Karena begitu larut dalam pikirannya, Ningrum tidak sadar Samsu sudah pulang Leon tengah berkumpul bersama Raymond Leon bingung karena Raymond terlihat sedang menunggu seseorang Raymond bertanya balik soal keinginan Leon mencari pengajar bela diri Leon mengaku tengah membutuhkannya demi menunjukkan kekuatan di depan laki-laki lain Laras sudah membawa rantang untuk berbuka puasa bersama Marco dan revan Lewat aksinya, Laras berharap bisa memperbaiki hubungan dengan revan Berikut sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini, Kamis 7 Juni 2018 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!